Jika tidak berubah, Carlot, Pugeleon, dan Jack dari Clover Academy dijadwalkan pada 20... Dampak dari Broom yang di sini tadi, yang dua tadi tuh, yang di sini ya, itu bisa dikombokan damage-nya ke ulti cuy. Jadi bisa berkali lipat, langsung aja. Counter attack lagi, wuhuu. Guru. Siapa cita-citanya pengen dapat guru seperti si Carlot guys? Halo teman-teman, kembali lagi di Animeku OP. Nah, hari ini Animeku OP berbagi lagi informasi seputar game Black Clover. Yang mana di dalam game ini ada perubahan yang cukup signifikan, yang mana nanti S3 itu diganti menjadi S4 cuy. Nah, mau tahu seperti apa? Oke, sebelum kita review, seperti biasa langkah baiknya, ditekan tombol subscribe dulu yang ini ya. Agar Animeku lebih semangat lagi memberikan informasi seputar game-game Black Clover cuy. Oke, langsung aja guys. Di sini kita lihat ya, untuk karakter S3 yang seharusnya akan keluar itu si Yuno sama si Vanessa guys. Tetapi, dua karakter ini akan ditunda ya untuk kehadirannya. Nah, mungkin ada yang bertanya, bang siapa bang yang akan hadir nanti kalau seandainya Vanessa sama Yuno ditunda? Ya bener banget, yang akan hadir itu yang pastinya karakter season setelah mereka cuy. Karakter season setelah mereka ya, yaitu season 4. Kamu bisa lihat di sini, season 4 itu ada tiga orang. Yang pertama ada si Jack, ini dia si Jack. Oke, yang kedua ada si Carlos, Rose Carlos ya, yang jadi guru itu akademi. Mana dia, Rose Carlos? Rose Carlos. Nah, ini dia, ini yang kedua. Oke, ini yang kedua ya, Carlos ya. Oke, kita lihat yang ketiga, itu ada si Fugelion yang pakai raket ya. Yang mana tiga karakter ini worth it untuk digacahkan cuy. Ya, tergantung kalian lagi, kalau kalian kekurangan attacker ya, ambil Fugelion. Kalau kekurangan support, ambil si Carlos ya. Jack juga worth it guys. Beda Jack biru sama Jack yang hijau ini ya. Ini jauh lebih worth it ya, dibandingkan Jack biru. Jack hijau ini lebih worth it dibanding Jack biru. Nah, sebagai buktinya, akan keluar nanti. Ini ada yang ngechat di Twitter ya. Yang gak sepenuhnya benar sih, tapi apa yang dia katakan itu benar semua cuy. Apa yang dikatakan benar semua guys ya. Oke, kita akan lihat chatnya ini dia cuy. Di sini BCM Leaks ya, siapa lagi kalau bukan dia ya, yang bisa tahu kedepannya OPBR. Oh, OPBR sih, Black Rover cuy. Oke, kita langsung cek aja di sini. Kita translate aja ya. Ini kata dia, jika tidak berubah, Carlos, Fugelion, dan Jack dari Clover Academy dijadwalkan pada 25 Januari guys. Pada 25 Januari ya, pukul UTC plus 1 ya. Nah, mereka akan menjadi karakter di season 3 untuk versi global. Jika saya mempunyai informasi tentang Yuno dan Vanessa, saya akan memberitahu Anda. Kayak gitu guys. Jadi, kemungkinan, kemungkinan besar Vanessa, Yuno, itu akan diundur guys ya. Akan digantikan menjadi si Fugelion, si Carlot, sama si Jack. Mungkin ada yang bertanya lagi, Bang, apakah 3 orang itu bagus bang untuk digajakan? Sebelumnya sih, aku udah pernah ya buat konten tentang si Carlot Rose ini cuy. Yang wajib untuk digajakan. Tetapi, ya oke lah, kita akan kasih tahu lagi ya guys ya. Untuk si Carlot, si Jack, sama si Fugelion. Kenapa dia harus digajakan? Yang pertama, ada si Fugelion ya. Dia S plus di PvP, di PvE dia B cuy. Kalau kalian kekurangan attacker merah, kalau yang gak ada Asta, gak ada Yami, kalian bisa ambil si Fugelion ini cuy ya. Untuk elemen merahnya. Dia spesialis ngebrum. Kalau untuk Fugelion sih, ya bebas. Kalau kalian gak ada karakternya, silakan digajakan guys. Sekarang dia spesialis ngebrum, bisa juga menghapus this barrier ya. Atau seal Noel, seal Kahono, seal Rades itu bisa dihapusnya cuy. Menambah damage juga ya. Menambah damage juga. Jadi, dia ini memang benar-benar pedi untuk ngebrumnya cuy. Untuk si Fugelion ya. Speednya, ya namanya attacker pasti kecil ya speednya. 103. Ultinya bisa menambah damage. Jadi, dia spesialis attack cuy. Untuk si Fugelion ya. Gak ada semi-semi, gak ada. Dia spesialis attack. Itu dia untuk si Fugelion. Kita langsung pergi ke Jak. Jak. Ya, Jak itu S4 guys ya. Season. Aslinya S4 cuy. Tetapi akan diubah jadi S3. Dia attacker hijau. PvP-nya A. PvE-nya B guys. Kalau kalian gak ada elemen hijau. Attacker kayak si Fugelion hijau. Kayak si Raya gak ada. Si Leech gak ada. Kamu bisa ambil si Jak ini cuy ya. Karena lumayan worth it. Si beda sama Jak biru cuy. Kalau untuk attacker ya. Dia spesialis untuk sama ya. Sama. Dia juga attacker. Yang mana dia bisa nge-bleed. Nge-stone ya. Bleed ini membuat darah tuh. Darahnya tuh bakal disedot. Terus ya setiap putaran. Terus dia juga bisa stun ya. Stunnya cukup gede. 50% stunnya cuy. Basicnya aja bisa nge-stun cuy. Jadi ini bagus ya. Untuk lawan-lawan. Seperti boss Raya cuy. Kalian tau kan boss Raya kayaknya level 80 kan. Nah ini bisa di ngelawan. Soalnya ini cukup dengan basic aja cuy. Cukup dengan basic aja. Dia bisa membuat musuh itu ke stun. Ya. Membuat musuh ke stun. Cuma dengan basic doang. Kayak si siapa? William ya. William tapi 40%. Tapi kalau untuk si Jack ini 50%. Oke. Dia juga bisa menambah akurasi. Bisa menambah pen juga disini cuy. Bisa juga menambah miskelocation ya. Untuk special move-nya bertambah. Oke. Disini kita lihat lagi. Dia juga bisa nge-stun lagi. Oh dia specialist stun ternyata cuy. Disini dia nge-stun-nge-stun mulu loh. Special skillnya juga single target. Dan ketika dia menggunakan ulti. 100% musuh jadi stun ya. Mungkin aku akan ambil karakter ini sih. Si Jack ini mungkin aku ambil sih. Untuk PVE ya. Tapi sayangnya. Dia PVE B. Ya kemungkinan dia single target itu loh ya. Menyebalkan. Makanya dia PVE-nya. B. Dia sebenarnya bagus sih. Untuk attacker lawan-lawan boss yang berdermat tinggi guys. Agar supaya musuhnya itu ke-stun terus ya kan. Fulti-nya juga stun nih. Kombinasinya. Bisa dispel juga ya. Dia juga bisa menghapus barir musuh cuy. Speednya lebih tinggi dari. Fugelion ya. 104 ya. Fugelion 103. Oke terakhir kita akan melihat si Carlot. Nah si Carlot itu S ya cuy ya. Untuk PVP. PVE A. Jadi dia juga work it untuk digajahkan. Teknik atau support biru cuy. Sayang dia gak ada speed disini cuy. Dia bisa counter attack doang ya disini ya. Kelebihan counter attack. Ketika kamu lagi diserang. Maka kamu bisa menyerang balik musuh guys. Dengan kekuatan penuh satu tim. Keren kan. Jadi ya si Carlot ini untuk di awal road D. Dia bisa ngasih attack cuy. Bisa ngasih attack counter ya. Tapi sayangnya counter. Gak dibendung guys ya. Demeknya itu gak dibendung. Demek musuh gak dibendung ya. Langsung kena full ke kita. Tetapi kita bisa nyerang kembali cuy. Itu dia ya. Terus yang 22. Dia bisa menambah seluruh. Seluruh. Parti bisa menambah seluruh. Apa namanya. Parti kita attack cuy. Yang mana ini berguna banget sih. Selama dua putaran ya. Selama dua putaran. 40% loh. Gede loh 40% cuy. Serius. 40% tuh gede. Yang ketiga. Yang ketiga. Si Carlot itu bisa nge-counter juga ya. Ultinya juga nge-counter disini. Ultinya nge-counter. Sayangnya. Di dalam counter tersebut. Ada chance-nya guys. 10%. Chance-nya 10% ya. Terus selanjutnya kombinasi. Bisa 45. Bisa membendung demek yang terima. Ngeredas demek yang terima guys ya. Ini biasanya. Punya si. William. Punya si. Mars ya. Tapi si. Carlot itu juga ada. Oke itu dia. Untuk speednya pasti tinggi banget ya. 126. Dia pasti jalan pertama itu guys. Carlot 126. Oke kita akan melihat. Dia gimana di gameplaynya guys. Let's go. Oke yang pertama kita akan melihat si Fugeleon ini ya guys. Untuk skillnya. 1. Skill 2. Sama ultinya cuy. Oke langsung aja kita coba. Fugeleon. Oke ini dia untuk skill 1. Oke skill 1 nge-brum. Kalian bisa lihat sendiri nge-brum. Skill 2. Kita lihat skill 2 nya. Single target juga. Nge-brum juga. Ultinya kita coba. Ultinya. Wow. Ngeri anjir. Serius. Ngeri banget ya. Untuk ultinya. Singa. Aungan singa. Tapi semuanya. Bakal hilang ya. Jadi kalau kita pakai ini. Otomax hilang. Kombinasikan. Dampak dari brum yang disini tadi. Yang dua tadi tuh. Yang disini ya. Itu bisa dikombokan. Demeknya. Ke ulti cuy. Jadi bisa berkali lipat. Untuk ultinya cuy. Kalau musuhnya terkena. Namanya. Pasif. Pasif dari si brumnya. Fugelion. Oke itu dia untuk si Fugelion. Kita langsung ke Jack. Nah ini dia untuk si Jack Academy cuy. Kita langsung lihat untuk. Ulti. Skill 1 dan skill 2. Oke skill pertama. Skill pertama. Dia bisa nge-bleed. Sama kayak Yami. Yang mana. Blinknya ini bisa. Dua putaran cuy. Sorry. Bisa. Dua putaran itu. Darahnya terkurat sih ya. Walaupun. Tidak terlalu banyak. Tetapi biasanya. Basicnya itu bisa nge-stun guys. Kenapa ini tidak bisa nge-stun? Tidak bisa nge-stun. Padahal sebelumnya ini bisa nge-stun ya. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri. Bisa nge-stun. Tapi dia tidak nge-stun. Mungkin tidak kena ya. Mungkin tidak kena cuy. Oke lah. Skill kedua. Skill kedua. Skill kedua nya itu. Kita bisa lihat di sini. Pen akurasi cuy. Coba kita lihat. Wow. Itu pedih banget sih. Kalau seandainya. Lawan monster ya. Oke kita lihat ultinya. Ini dia ultinya ya. Stun juga. Sama attack. 100% stun. 100% stun. Kita lihat. Apakah benar? Benar ya. 100% ke stun. Tersetun dia cuy. Terus kalau apabila kena tersetun. Dia bisa memberikan damage tambahan. Ke sebelahnya cuy. Ke sebelah musuh ya. Sebelah parti musuh yang disini. Oke itu dia untuk si Jack. Kita langsung pergi ke Ross. Ini dia si Ross. Kita akan coba untuk skillnya ya. Ross ini memang mantap cuy. Oke kita coba cek untuk skillnya ya. Untuk si Ross. Pertama skill 1. Skill 1 nya si Ross. Itu bisa nge-counter attack. Nge-counter attack. Jadi dia dapat counter attack nih. Kalau lagi diserang ya. Saya ingin musuhnya gak mau nyerang anjir. Jadi kita gak bisa tahu. Apakah dia bisa nyerang balik atau enggak. Yang pasti bisa cuy. Karena disini ada buffnya cuy ya. Yang pasti ada buffnya. Oke yang kedua. Dia juga counter attack guys. Spesialis counter attack. Oh enggak. Sorry. Yang kedua. Bukan counter attack ya. Dia attack menambah attack 40%. Sorry sorry. Oke. Kita demik lagi ke dia. Nah dapat counter attack. Lagi ya. Yang ketiga. Yang ketiga ini. Spesialis counter attack lagi cuy ya. Langsung aja. Counter attack lagi. Guru. Siapa cita-citanya pengen dapat. Guru seperti si Carlos guys. Komen nih bapak cuy. Oke kayak gitulah ya guys ya. Untuk penampilan 3 karakter itu. Gimana menurut kamu guys. Apakah menarik kok. Komen nih bapak. Dan thanks for watching. Sampai jumpa di konten OPS lanjutnya. Bye bye.